Ini aku akan makan Tuh, dalamnya tuh seperti ini Rasanya tuh gurih, renyah, enak Ini wajib banget dicobain ya Tuh, bagian bawahnya Aku buka ya Tuh, coklatnya seperti ini Rasanya tuh enak banget, lembut Kita makan bismillahirrahmanirrahim Enak banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini aku akan membuat camilan enak lagi Ini dari pisang Aku punya 2 buah pisang ya Kalau misalkan nanti kurang, bisa ditambah pisangnya ini Bisa pakai pisang apa aja Pisang ambon boleh, pisang apa aja boleh Pokoknya adanya di rumah apa, itu yang digunakan Kita pupas dulu pisangnya Kemudian kita potong-potong Tipis-tipis aja Seperti ini Itu seterusnya Sampai semuanya selesai ya Ini bikinnya gampang banget Dan rasanya enak Anak-anak juga suka Bisa dicobain di rumah Setelah selesai Kita sisihkan dulu pisangnya Kemudian dalam wadah bersih Ini kita gunakan sekitar 6 sendok makan penuh Tepung terigu Aku pakai protein tinggi ya Atau kurang lebih 120 gram Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5 Pokoknya takarannya agak banyak ya Penuh 6 sendok makannya Kemudian kita tambahkan 2 sendok makan gula 1, 2 Kemudian kita tambahkan 5 sendok makan air 1, 2, 3, 4, 5 Tambahkan 2 sendok makan minyak Kemudian kita tambahkan 1 sendok makan margarin Ini kita aduk sampai rata ya Kita bisa ulenin pakai tangan Supaya lebih cepat tercampur Dan margarinnya ini juga bisa tercampur dengan tepungnya Tangan harus bersih Ini bikinnya gampang banget Rasanya juga enak Bisa dicobain di rumah Kita aduk-aduk Sampai semuanya tercampur rata Sampai tercampur aja ya Tidak terlalu talus Tidak apa-apa Ini nanti rasanya itu enak Dan bikinnya itu guampang Sudah kayak-kayak gini Kemudian kita bungkus plastik sebentar Bikin aku gunakan plastik cup ya Menggunakan plastik biasa juga boleh Kita diamkan selama kurang lebih 15 menit Kita sisihkan dulu Kemudian untuk adonan kedua Ini kita pakai 3 sendok makan tepung terigu protein tinggi 3 sendok makan penuh ya Kemudian kita tambahkan Terus aku tambahkan 3 sendok makan margarin Kemudian ini kita kucil-kucil lagi Sampai tercampur rata Margarin dan juga tepungnya ini Pokoknya tangan harus bersih Kucil-kucil sampai semuanya tercampur Ini sudah tercampur rata ya Tepung dan juga margarinnya Seperti ini Kemudian kita bulatkan Sudah selesai Bulat seperti ini ya Setelah kita bulatkan Ini kita sisihkan Ini kita buka adonan yang pertama Yang sudah kita buat tadi Kita tipiskan Ini sih kita bisa bikin jadi dua Aku akan menjadikan dua bagian ya Biar tidak terlalu besar jadinya Kita sisihkan dulu Kemudian kita tambahkan adonan keduanya ini Kita juga bagi separoh Yang separoh gunakan Yang buat yang tadi ya Kita tipiskan lagi Kita tumpuk Kemudian kita tipiskan lagi Setelah pipis seperti ini Kemudian ini kita garis-garis ya Kita tambahkan pisang disini Kemudian kita tambahkan susu kental manis secukupnya Tidak terlalu banyak Kita tambahkan coklat Seres Bisa pakai coklat belatangan ini kalau mau Secukupnya juga Kemudian kita tambahkan susu lagi Di atasnya Kemudian kita tambahkan keju di atasnya Setelah selesai Kemudian kita gulung Setelah selesai Kita gulung semuanya Kita olesin dengan Kuning telur Sampai rata Kemudian kita tambahkan Kemudian kita tambahkan Dengan keju lagi di atasnya Kemudian aku akan taruh loyang Seperti ini Karena aku bikinnya dua Jadi ini aku agak pinggirin sedikit Kita sisikan dulu Ini kita bikin yang setaruh tadi ya Kita tipiskan adonan yang pertama Caranya sama sama yang pertama tadi Ini kita tambahkan adonan yang kedua Kita tipiskan juga Nah tipis seperti ini ya Kemudian kita kasih garis-garis Seperti tadi Kemudian kita tambahkan pisang Aku bikinnya kecil-kecil aja Tambahkan susu kental manis Tambahkan coklat seras Kita tambahkan susunya lagi Kemudian kita tambahkan keju di atasnya Kemudian kita tutup Kita lipat ke dalam Seperti ini ya Kita olesin kuning telur di atasnya Ini bikinnya asal-asalan Tapi rasanya nanti uenak loh ya Bisa cobain di rumah kok banyak Kita tambahkan keju parut di atasnya Seperti ini ya Kita jajarin di sebelahnya Kemudian kita panggang selama 45 menit Dengan suhu 200 derajat Atau sesuaikan dengan karakter oven masing-masing Seperti ini hasil akhirnya Ini udah siap disajikan ya Rasanya tuh enak banget Gurih ini wajib dicobain Bikinnya juga gampang Selamat mencoba Jangan balik subscribe dan share ya Terima kasih Ini aku akan makan Tuh Dalamnya tuh seperti ini Rasanya tuh gurih Renyah Enak Tuh bagian bawahnya Aku buka ya Tuh Coklatnya seperti ini Rasanya tuh enak banget Lembut Kita makan Bismillahirrahmanirrahim Emang enak banget rasa gajunya coklatnya pisangnya beneran enak banget